Di video kali ini, ada kabar baik nih Bapak Ibu Kami akan berikan giveaway Dalam rangka 250 ribu subscriber Yang sudah bergabung di channel ini Bapak Ibu Kami ucapkan terima kasih untuk 250 ribu guru yang sudah bergabung Nah, untuk itu kami akan sebagikan Semacam giveaway atau hadiah 250 ribu rupiah Untuk dua orang terpilih Dua orang subscriber yang terpilih Caranya sangat gampang Pertama, pastikan Bapak Ibu subscribe channel Guru ini Guruobat21 Dan juga selalu like video-video yang kami posting Seperti itu Nah, yang kedua Tuliskan komentar atau pendapat Anda Untuk topik yang dibahas dalam video itu Bapak Ibu Sampaikan argumentasi Anda Nah, barangkali siapa tahu Bapak Ibu yang beruntung Mendapatkan 250 ribu untuk dua orang terpilih Bapak Ibu ya Nah Pemenang akan kami umumkan tanggal 22 September nanti bulan ini Bapak Ibu Berdasarkan Bapak Ibu subscriber yang paling aktif komentar Paling aktif like dari setiap video-video kami Seperti itu Bapak Ibu Jadi sambil diskusi di kolom komentar Siapa tahu Bapak Ibu yang beruntung mendapatkan hadiah 250 ribu ini Bapak Ibu Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu guru yang terhormat Balik lagi di channel Guruobat21 media informasi dan edukasi Bapak Ibu Nah, di video kali ini kami akan menyampaikan informasi urgent Mendesak Bapak Ibu karena ini terakhir hari ini dan faktanya di lapangan Masih banyak rekan-rekan guru dan kepala sekolah yang belum mengetahui informasi ini Jadi pastikan Bapak Ibu bantu share ke grup-grup guru di grup sekolahnya Bapak Ibu Supaya guru-guru yang belum mengetahui segera mengetahui dan melakukan hal ini hari ini terakhir Informasi yang kami sampaikan ini valid sumbernya dari edaran resmi Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kita pahami suratnya Dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan 2 2023 Dirjen GTK melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru Membuka proses kompirmasi kesediaan bagi calon mahasiswa PPG Bapak Ibu Jadi hari ini Bapak Ibu terakhir untuk konfirmasi kesediaan calon peserta PPG Dan informasi kami dapatkan masih banyak guru yang belum tahu nih ternyata Nah ini ada beberapa poin yang perlu Bapak Ibu ketahui Yang kedua kami fokus yang kedua Bagi guru yang telah mendapatkan informasi penempatan PPG dalam jabatan tahun 2023 Wajib hukumnya melakukan konfirmasi kesediaan secara online Melalui laman PPG.com.id pada tanggal 7 sampai dengan 11 September 2023 Jadi Bapak Ibu yang sudah dinyatakan kemarin sudah mengguti prites ya Hasilnya memang kita tidak lihat nilai kelulusannya berapa Tapi perlu Bapak Ibu tetap cek SIMPKBnya Kalau muncul konfirmasi kesediaan berarti Bapak Ibu mendapatkan kesempatan itu untuk PPG Konfirmasi segera Nanti tampilannya di SIMPKB seperti ini Kalau sudah konfirmasi tampil seperti ini Kalau belum nanti Bapak Ibu akan diminta memilih bersedia atau tidak bersedia di bagian bawah Jadi pastikan Bapak Ibu klik bersedia Seperti itu Bapak Ibu ya Ini salah satu contohnya Guru ini mendapatkan penempatan di Universitas Tadulaku Palu Untuk PPG Dan statusnya utama Ada status utama ada status cadangan Status utama ini artinya sudah mendapatkan kursi untuk PPG Sementara yang cadangan ini menunggu Kalau ada yang berhalangan status utama seperti itu Nah Poin yang selanjutnya Ini Bapak Ibu bisa baca ya Kami fokus juga nanti di pohon kelima Jadi kalau sudah dikonfirmasi Nanti Bapak Ibu tunggu tanggal 14 step-step number 3 hari ke depan Bapak Ibu akan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Seperti itu Nah pertanyaan poin berikutnya di poin 6 Ini pertanyaan banyak guru ya Apakah PPG tahun ini online atau offline? Tetap muka atau tetap maya? Seperti itu Nah terjawab di poin 6 Di sini dijelaskan Kami perlu kami informasikan Dalam surat edaran ini Perlu kami informasikan bahwa seluruh tahapan Pelaksanaan PPG dalam jabatan angkatan 2 2023 Dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di jam kerja Secara daring Secara daring Adias dalam jaringan alias online Ini berita baik di satu sisi Karena ketika online maka ada 3 biaya yang dipangkas Pertama Biaya transportasi tentu Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan lagi Apalagi kalau kuliahnya kampusnya misalnya nyemberang pulau Otomatis kalau online Kalau offline Maka Bapak Ibu harus mengeluarkan biaya tiket pesawat Dan seterusnya Transportasi Nah kelebihannya kalau online Maka biaya transportasi ini otomatis ditiadakan Karena prosesnya online Kemudian biaya akomodasi juga dihilangkan Biaya konsumsi juga dihilangkan Ya konsumsi ya di rumah saja Makannya di rumah saja Akomodasi tempat tinggal Ketika offline Bapak Ibu harus nyewa tempatnya Beruntung kalau kampus menjadikan asrama Tapi kalau tidak Maka Bapak Ibu harus kos-kosan Dan itu butuh biaya juga Alhamdulillahnya Kalau online maka itu semua tidak perlu Itu berita baik di satu sisi Dari sisi finansial Dari sisi pembiayaan Jadi untuk PPG tahun ini Online Seperti itu ya Terjawab Bapak Ibu Bukan tatap muka Tapi tatap maya Nah jadwalnya lebih lengkap disini Bapak Ibu Jadwal PPG Hari ini terakhir Konfirmasi kesediaan tanggal 11 Nanti ditetapkan sebagai mahasiswa 3 hari ke depan Tanggal 14 Bapak Ibu nanti harus lapor diri Tanggal 15 sampai 16 September Nanti orientasi Mahasiswa 18 September Dan pelaksanaan PPG Ini tanggal Direncanakan tanggal 19 September Bapak Ibu mulai ya September Oktober November 3 bulan Seperti itu Ini jadwalnya Silahkan disimak Dan yang paling penting Pastikan Bapak Ibu Share informasi ini Ke rekan-rekan guru Di seluruh daerah Terutama di grup guru Sekolahnya Bapak Ibu Supaya diketahui bersama Demikian informasi hari ini Semoga bermanfaat Kita jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton